Mendapatkan tawaran dari klub lain saat menjadi Lord, apakah Victor Lindelof akan dilepas oleh Thomas Shelby? Dari pembantayan melawan Liverpool, kita lanjut lagi ke Liga, di mana kali ini kita bertemu dengan West Ham United yang berada di peringkat 2, setelah berhasil mendapatkan 2 kemenangan di 2 laga awal. Dari susunan line-up, terlihat Thomas Shelby menurunkan seluruh pemain inti yang ia miliki terkecuali di lini depan, di mana Jamie Vardy terlihat kembali mendapatkan kepercayaan sebagai kapten untuk menggantikan Oliver Bird. Di sisi lain, berikut adalah squad dari West Ham yang bisa dilihat cukup dalam dan juga tentunya nggak bisa kita anggap remeh. Nih, kalian bisa lihat aja sendiri, di saat pertandingan baru dimulai di menit ke-13, sang tuan rumah West Ham langsung berhasil mengungguli Birmingham melalui striker mereka, Mehdi Taremi. Birmingham pun langsung tertinggal 1-0 di awal pertandingan. Masalahnya nggak sampai situ aja, 15 menit kemudian, tepatnya di menit ke-28, melalui pemain yang sama, Yani Mehdi Taremi, pada akhirnya West Ham berhasil mengadakan keunggulan mereka menjadi 2-0. Striker yang lumayan banyak kalian sarankan ini pun pada akhirnya berhasil mendapatkan brace-nya di pertandingan ini. Bahkan, meskipun udah unggul 2-0, serangan dari sang tuan rumah West Ham masih belum selesai juga. Hingga membuat Victor Lindelof hampir aja menjadi Lord di akhir babak pertama dengan mencetak gol bunuh diri. Meskipun nggak cetak gol bunuh diri, Lindelof tetap aja malu banget karena sampai harus menedang tiang kayak gini nih guys. Namun, berbeda dari kejadian Victor Lindelof barusan yang lumayan memalukan, di babak kedua, Mason Greenwood justru mengeluarkan skill-nya untuk melewati para pemain West Ham. Menggunakan skill Elastico, Mason Greenwood mampu melewati salah satu pemain West Ham di sayap kanan mereka, hingga akhirnya men-dribble bola hingga melakukan finishing yang baik untuk mencetak gol pertama Birmingham di pertandingan ini untuk memperkecil ketertinggalan kita menjadi 2-1 atas West Ham. Dan seperti biasa, nggak pake lama Greenwood langsung mengambil bola dari dalam gawang West Ham agar dapat mencetak gol penyimbang kembali. Dan benar aja, akhirnya kesempatan untuk menyamakan kedudukan pun datang. Ya, meskipun dengan cara yang nggak kalah memalukannya dengan apa yang dilakukan oleh Lindelof tadi, di mana kita mendapatkan hadiah handsball dari Wasid bermula dari bola yang terkena muka Jamie Vardy. Ya, meski begitu pada akhirnya sang kapten mampu mengeksekusi penalti dengan baik untuk menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Dan sama seperti yang dilakukan oleh Mason Greenwood, Jamie Vardy pun langsung mengambil bola dari dalam gawang West Ham agar dapat melakukan comeback. Namun, alih-alih melakukan comeback di menit 60 justru sang tuan rumah West Ham lah yang berhasil mencetak gol kembali, di mana gol kali ini dicetak oleh gelandang serang mereka Emil Forsberg yang langsung menghampiri David Moyes di pinggir lapangan. Meski begitu, mental para pemain Birmingham pun tentunya nggak langsung ngedrop. Jika sebelumnya penetrasi dari Denzel Dumfries berhasil membuahkan penalti, kali ini penetrasi yang dilakukannya pun berhasil membuahkan gol setelah tendangannya berhasil masuk ke gawang West Ham. Meskipun ini merupakan gol pertama Denzel Dumfries setelah bergabung dengan Birmingham, menariknya ia tetap nggak melakukan selebrasi dan juga mengambil bola dari dalam gawang West Ham agar dapat melakukan comeback. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Thomas Shelby pun langsung melakukan tiga pergantian pemain, di mana ia memasukkan tiga pemain akademi, yaitu Tommy Thorpe, Connor Bolton, dan juga Aidan Maki. Di mana berkat kejeniusannya tersebut, strateginya tersebut pun berhasil, di mana Aidan Maki yang baru masuk berhasil tampil menjadi super sub, setelah berhasil mencetak gol penentu Birmingham di injury time tepatnya di menit 91. Beuh, jadi super sub, cetak gol indah di injury time bola. Jadinya wajar banget kalau Aidan Maki dan juga para pemain Birmingham lainnya melakukan selebrasi gila-gilaan setelah gol penentu tersebut. Bahkan sang keeper Sanderson pun terlihat girang banget tuh guys, di deket gawangnya. Dan bener aja, gol tersebut pun pada akhirnya menjadi gol pamukas penutup pertandingan ini, di mana pertandingan berakhir dengan skor 3-4 bagi kemenangan Birmingham City. Wah, kayaknya mental anak asu didikan Thomas Shelby udah semakin terlatih nih guys. Bermain sebagai tim tamu dan berkali-kali tertinggal di pertandingan ini, pada akhirnya para pemain Birmingham City berhasil melakukan comeback untuk mencuri 3 poin pada pertandingan ini. Namun meskipun menang, pada akhirnya Jamie Fardy hanya menjadi pemain Birmingham dengan rating tertinggi di pertandingan ini, disusul oleh Denzel Dumfries dan juga Pascal Schring. Tapi gak apa-apa, karena berkat kemenangan ini, pada akhirnya Birmingham City berhasil menggantikan West Ham untuk naik ke peringkat 2 Liga Inggris sementara ini. Nah, selesai pertandingan, kita lanjut lagi ke bursa transfer yang masih belum selesai juga. Di mana ternyata sempat melakukan blunder di pertandingan barusan, Lindelof langsung mendapatkan tawaran dari Crystal Palace. Meski begitu, Thomas Shelby tetap percaya kepada Lindelof dengan menolak tawaran dari Palace tersebut. Nah, lanjut ke tawaran berikutnya, di mana kali ini tawaran datang bagi Amrabat dari Arsenal. Namun dikarenakan kedalaman skuad kita untuk gelandang bertahan saat ini dinilai cukup tipis. Alhasil, sama seperti tawaran dari Lindelof tadi, Thomas Shelby pun harus menolak tawaran dari Arsenal tersebut bagi Sofian Amrabat. Nah, lanjut ke tawaran transfer berikutnya, di mana kali ini datang bagi gelandang bertahan muda kita, Alfie Chang, dari West Bromwich Albion. Di mana dengan alasan yang sama seperti Amrabat, tawaran bagi Alfie Chang tersebut pun langsung ditolak oleh Thomas Shelby. Dilanjut, tawaran datang bagi Job Bellingham yang nampaknya tak kunjung mendapatkan menit bermain di Birmingham City. Namun menariknya, tawaran dari Bournemouth tersebut pun tetap ditolak oleh Thomas Shelby. Sama halnya, seperti tawaran yang diterima bagi dua pemain Akademi Birmingham City, yakni Connor Bolton dan juga David Cash dari Modena dan juga Norwich City yang dua-duanya juga ditolak oleh Thomas Shelby. Wah, nampaknya Thomas Shelby memang nggak gampang untuk melepas pemain nih guys, kecuali pemainnya sendiri yang memang berulah. Bursa transfer awal musim ini pun pada akhirnya ditutup dengan menyisakan budget sebesar 9 juta bagi Birmingham City. Nah, coba sekarang kalian kasih tau gue di kolom komentar seberapa puas kalian dengan transfer yang dilakukan oleh Thomas Shelby di awal musim ini. Nah, menariknya nggak cuma transfer-transferan aja, terlihat ada gosip bahwa negara-negara masih mengincar Thomas Shelby nih guys. Dan di antara banyak negara, akhirnya ada juga nama negara Inggris yang dirumorkan juga tertarik ingin mempekerjakan Thomas Shelby sebagai pelatih timnas. Nah, kalau tawaran dari Inggris beneran datang sih, fix Thomas Shelby bakal melatih timnas juga. Sub indo by broth3rmax